Penyebab sakit saat menelan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari Channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada Penyebab sakit saat menelan Sakit saat menelan adalah keluhan yang relatif umum terjadi Orang-orang dari segala usia bisa mengalaminya Gejala ini memiliki banyak kemungkinan penyebab dan kondisi yang menyebabkan infeksi peradangan dan penyebabkan pada tengkoroan, mulut, maupun pipa makanan bisa menyebabkan ketidaknyamanan saat makan Bergantung pada penyebabnya gejala tambahan seringkali muncul dan menambah ketidaknyamanan Berikut ini adalah beberapa kemungkinan penyebab sakit saat menelan yang harus kita waspadai Yang pertama adalah radang tengkoroan Infeksi tengkoroan adalah salah satu penyebab sakit saat menelan paling umum ini termasuk radang tengkoroan yang merupakan infeksi yaitu dari bakteri striptococcus Orang dengan radang tengkoroan juga akan mengalami hal-hal berikut ini yaitu kelinjar ketah pening yang bengkak dan lunak di salah satu atau kedua sisi leher kemudian nyeri di langit-langit mulut kemudian juga bintik merah di langit-langit lunak kemudian demam serta berjak putih pada amandel kemudian penyebab yang kedua adalah tonsilitis tonsilitis adalah infeksi dan peradangan yang terjadi pada amandel amandel adalah dua kelinjar ketah pening di bagian belakang tengkoroan tonsilitis juga termasuk penyebab sakit saat menelan yang umum terjadi infeksi virus maupun bakteri termasuk radang tengkoroan dapat menyebabkan radang amandel jika rasa sakit saat malam diselapkan oleh tonsilitis orang mungkin juga akan mengalami hal-hal berikut ini yaitu amandel bengkak kemudian berjak putih atau kuning pada amandel juga akan mengalami bau mulut rahang atau leher terasa ampuk saat coba disentuh kemudian juga mengalami demam kemudian penyebab yang ketiga adalah epiglutitis 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 adalah infeksi tengkoroan yang menyebabkan radangan pada epiglutis epiglutis adalah katup berbentuk seperti daun yang terletak di belakang lidah katup ini berfungsi menutup batang tengkoroan saat menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan selain sakit saat menelan beberapa kondisi ini juga bisa menjadi tanda atau gejala dari epiglutitis yaitu kesulitan menelan yang dikenal sebagai disfagia kemudian juga mengalami demam tinggi juga meneteskan air liur yang berlebih juga akan mengalami kecenderungan untuk duduk jondong ke depan kemudian penyebab yang keempat adalah infeksi jamur infeksi jamur di mulut tengkoroan atau pipa makanan atau kerongkongan juga dapat menenjamkan rasa yang tidak nyaman saat menelan ragi adalah jenis jamur yang dapat tumbuh diluar kendari jika kondisi di dalam tubuh berubah dengan cara mendorong pertumbuhan ragi gejala tambahan yang mungkin muncul adalah kehilangan indera perasa kemudian bercak putih di ridah juga akan mengalami kemerahan di sudut mulut kemudian penyebab yang kelima adalah esophagitis kerongkongan atau esophagus adalah pipa yang mengantarkan makanan dan cairan dari mulut ke perut esophagitis adalah peradangan yang terjadi pada kerongkongan penyebab paling umum dari esophagitis adalah penyakit reflak lambung yaitu suatu kondisi yang memungkinkan asam lambung mengaril kembali ke saluran makanan oke sahabat terbalik terjadi beberapa penyebab sakit saat menelan semoga informasi singkat ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like share dan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati